Namun Baru Kulafi kata jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Dan selanjutnya kita coba bacakan beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk Di antaranya ada dari seorang ibu atau ibu lilik di Surabaya Beliau bertanya, Ustadz apakah membicarakan kejelekan Pemerintah atau presiden yang telah berbuat kemungkaran Merupakan perbuatan dosa Dan bagaimana cara mencegah kemungkarannya Barakallahu alaihi wa'alaikum Baik, tentang pertanyaan ini Apakah menjelekan pemerintah atau penguasa ini termasuk dosa Perlu diketahui bahwa Metode ahlu sunnah wal jamaah Yang diajarkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi SAW Bahwa Pemerintah itu mempunyai hak Mereka punya kewajiban juga punya hak Hak mereka dari rakyatnya adalah menasihati mereka Tentu orang-orang yang pantas memberinya sehat Ada pun menjelek-jelekkan Mengatangatai Mencacimaki Ini tidak akan ada manfaatnya Dan ini termasuk perbuatan yang Ghibah yang tidak dibenarkan Termasuk ghibah yang tidak dibenarkan Pertama, apa yang kita ucapkan Tidak akan bermanfaat Apakah yang kita ucapkan dari Cemohan kita Dari kata-kata kita Sampai kepada dia atau tidak Otomatis dia sampai Ini hanya menimbulkan emosi kepada Kepada yang lainnya Atau bahkan yang ini dapat memberikan Dampak yang jelek Bahwa dari itu Menjelek-jelekkan Mengatangatai Apalagi di forum-forum Yang bersifat sendirian Ini termasuk ghibah Yang dilarang dalam agama Ya, yang dilarang di dalam agama Kalau kita ingin menyampaikan Mungkin mencari satu lembaga Yang bisa kita sampaikan Atau tersampaikan pesan-pesan kita Kita sampaikan kepada mereka Dan kalaupun tetap Tidak dilakukan, tidak didengar Maka kewajiban Seorang muslim adalah untuk dia Tetap bersabar dan mendoakan Pemimpinnya Ya, karena doa Bagi pemimpin itu Kalau dikabulkan oleh Allah Dan pemimpin menjadi baik Maka ini akan mendatangkan Kebaikan kepada Kepada umat Atau kepada rakyat Ya, oleh-alagi itu Doa dari Oleh-alagi itu Di antara hak Para pemimpin Atau mereka Didoakan oleh Rakyatnya Oleh kaumnya Atau oleh rakyatnya Oleh umat ini Untuk mendoakan mereka Jadi intinya bahwa Menjelek-jelekkan Mengatangatai Ini termasuk perbuatan yang Bertentangan Mengatangatai kepada penguasa Ya, ini termasuk Termasuk Hal yang berkembangan dengan Metode dan menahat Ahlu sunnah wal jamaah Di dalam Kehidupan Bernegara Ya, dalam kehidupan bernegara Kemudian yang kedua Kewajaran kita Atau hak para pemimpin Dari kita Untuk mendoakan mereka Ada pun hal-hal yang Penganiayaan mereka Yang mereka Lakukan terhadap rakyat Maka Kita Kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya, mungkin hak-hak kita Diambil oleh mereka Maka kita Kembalikan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mintalah apa yang kita miliki Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita minta hak-hak kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita mendoakan Mereka semoga Allah Berikan hidayah Memberikan Fik kepada mereka Ya, salah satu penyebab Ya Salah satu penyebab Penguasa itu Atau sebagian dari mereka Tetap dalam penyimpangannya Ya Karena Sedikitnya orang-orang yang Memberi peringatan pada mereka Kita ini mempunyai ulama Kita ini ada yang namanya Majelis ulama Ya MUI Misalnya, ini contoh Ini badan resmi di negara ini Kalau ada hal-hal yang memang Kurang baik dilihat Dari pemimpin Alangkah baiknya Sampaikan kepada majlis ulama Dan majlis ulama mempunyai Kewajiban untuk datang kepada penguasa Memberikan masukan-masukan Memberikan nasihat pada penguasa Dia terima Alhamdulillah Dia tidak terima Itu urusannya Antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Nah ini yang penting Bagaimana ulama-ulama Kauh-muslimin yang ada di negeri ini Agar selalu mendekati Dalam arti Memberi masukan kepada Penguasa Ya Karena bisa jadi penguasa Juga bukan orang yang Paham betul pada agama Dia hanya menerima Hanya mendengar Masukan dari Mungkin pembantu-pembantunya Atau penasihat-penasihatnya Bahkan peran ulama Sangat Diperlukan Dalam hal ini Ya Sangat diperlukan Dalam hal ini Dan di negara kita ini Ada majlis yang resmi Yang mempunyai wadah Dan mereka mempunyai kewajiban Untuk selalu Memberikan masukan Yang baik Yang baik Kepada penguasa Yang ada Siapapun orangnya Wallahu ta'ala Alam Selamat menikmati